Komisi 7 DPR RI menilai transisi energi bersih melalui kendaraan listrik perlu perencanaan holistis, seperti produsen baterai dan penggunaan PLTU sebagai sumber kelistrikan yang masih menghasilkan emisi. Anggota Komisi 7 DPR RI Ratna Juwitasari mendorong komitmen pemerintah melalui kendaraan listrik untuk mewujudkan energi bersih. Namun, menurut Ratna, penggunaan kendaraan listrik masih belum sepenuhnya green energy, karena mayoritas pembangkit listrik masih menggunakan batu bara. Melalui instruksi Presiden nomor 7 tahun 2022, Presiden Jokowi Dodo mewajibkan semua instansi pemerintah untuk mulai menggunakan kendaraan listrik berbasis baterai. Itu yang mau saya sampaikan terkait percepatan elektrik vehicle tadi. Jadi kalau misalnya mobil-mobil listrik itu sudah banyak sekali digunakan di Indonesia, sementara sumber listrik kita yang 60% itu masih dari PLTU, which is itu masih dari coal, terus kita mau ngomong apa gitu loh. Jadi kan istilahnya yang saya maksud dari hulu ke hilir belum selesai itu itu gitu loh. Tapi kami menghormati, kemarin Bapak Presiden sudah statement ya, kalau misalnya meminta pembangunan PLTU itu di-stop dengan term-term tertentu gitu loh. Ratna menilai kebijakan kendaraan listrik sebagai bentuk transisi energi bersih harus dikaji secara mendalam, baik dari produsen baterai hingga penggunaan PLTU sebagai sumber kelistrikan. Kebijakan anggaran pemerintah juga harus berpihak pada akselerasi green energy. Vini, Tere, dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan.